Perkembangan dan kemajuan teknologi China yang begitu pesat, ini diluar dugaan dan menjengangkan di seluruh dunia, terutama negara barat dan sekutunya. Amerika yang selama ini diketahui menekan teknologi China, kini mulai berubah sikap dan berusaha bekerjasama dengan China. Menghadapi peningkatan inflasi global perdagangan China Amerika Serikat, di satu sisi Amerika ingin menggunakan China untuk membantu menyingkirkan kesulitan ekonominya, dan di sisi lain menindas China secara terselubung. Sejak pemerintahan Trump hingga Biden, pemerintah Amerika Serikat tidak henti-hentinya menjatuhkan sanksi terhadap China. Amerika sebenarnya berada dalam dilema ekonomi yang mendalam, dan sikapnya terhadap China terus berubah. Pada 16 Desember tahun 2021, Departemen Perdagangan Amerika Serikat memasukkan 25 perusahaan China ke dalam daftar hitam di bidang biologi. Media Amerika pun melaporkan hal ini bahwa perusahaan China bertanggung jawab atas sebagian besar dari 37 entitas yang dikenai sanksi oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat, dengan alasan keamanan nasional. Dan sebagian besar perusahaan-perusahaan yang dikenai sanksi adalah perusahaan-perusahaan terdepan di bidang biologi. Perusahaan-perusahaan ini memiliki hasil penelitian tertentu di bidang jen biologis, meningkatan fisik manusia, dan antarmuka otak komputer. Badan keamanan nasional Amerika Serikat sebelumnya telah memperingatkan pemerintah Amerika Serikat bahwa China memperoleh bioteknologi Amerika Serikat yang canggih. Amerika Serikat juga menuduh China dengan cara yang buruk bahwa China dapat menggunakan bioteknologinya untuk mengontrol etnis minoritas China di Xinjiang. Dan pada saat yang sama, Amerika telah menetapkan perusahaan teknologi lainnya sebagai kompleks industri militer yang melarang orang Amerika untuk berinvestasi dan membeli aset saham perusahaan tersebut. Amerika juga mengesahkan undang-undang yang melarang Amerika mengimpor barang apapun yang terkait dengan Xinjiang, China. Pemerintah Amerika juga telah berulang kali menggunakan masalah hak azazi manusia di Xinjiang sebagai alasan untuk menjatuhkan sanksi dan pembatasan ekspor pada entitas China yang sebenarnya melanggar prinsip perdagangan bebas. Dapat dilihat bahwa Amerika selalu menggunakan hak azazi manusia sebagai topik untuk menghadapi China di bidang ekonomi. Dan pada saat yang sama, Amerika selalu berbicara tentang apa yang disebut dengan keamanan nasional. Ini menunjukkan bahwa perkembangan dan kemajuan militer China yang begitu cepat telah dianggap sebagai ancaman serius terhadap kepentingan Amerika Serikat di masa mendatang. Pemerintah Biden pun berulang kali menekan China belakang ini dan itu melukai hak dan kepentingan China. Namun melihat dari beberapa pengalaman sebelumnya, ternyata metode Amerika ini tidak akan membuat perusahaan China menjadi jatuh. Tetapi, malah akan membuat perusahaan China menjadi lebih berani. Di satu sisi, Amerika membutuhkan China untuk memulihkan ekonominya. Sementara di sisi yang lain, Amerika merasa khawatir akan perkembangan dan kemajuan China yang begitu pesat di segala bidang akan menggeser dominasi Amerika di dunia internasional. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan berikan komentar terbaik Anda di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!